Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 paling romantis, tapi gak tau kenapa tiba-tiba berapa bulan, berapa tahun kemudian mereka memutuskan untuk berpisah berarti kan ada sesuatu dibalik tampilan luar yang harmonis ini yang harus kita cari oke, di dalam Al-Quran ada sepasang laki-laki perempuan yang menikah dan kalau dalam ukuran masyarakat umum itu disebut harmonis, tetapi ternyata Al-Quran datang mengenai kisah mereka tetapi dalam konteks negatif pasangan itu yang laki-laki namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib atau lebih dikenal dengan istilah Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib kemudian perempuan yang menjadi istrinya adalah Arwa bin Harab bin Umayyah atau sering sebut dengan Umu Jamil mereka adalah pasangan yang harmonis, kalau kita lihat dari ciri-ciri keselarasan atau keserasian mereka berdua adalah termasuk dari tokoh masyarakat bahkan disini dikatakan bahwa yang namanya Zaw Jatuhu Kaanat Zaw Jatuhu Min Sadatini Sa'i Quraish dulu istri dari istri dari Abu Lahab ini adalah seorang perempuan Min Sadatini Sa'i Quraish termasuk dari kolongan bangsawannya orang-orang Quraish perempuan bangsawannya Quraish dia namanya adalah Umu Jamil ibu keindahan ibu kecantikan sementara yang namanya Abu Lahab si suami ini adalah Pak Dinya Rasulullah karena dia adalah kakak dari ayah Rasulullah Mereka adalah pasangan yang harmonis dari sisi pandangan masyarakat sama-sama tokoh masyarakat sama-sama bangsawan dan mereka selaras dan serasi dalam banyak hal tapi Al-Quran datang mengenai mereka dengan kalimat Tabat siyada abillah binasalah kedua tangan Abu Lahab wa matabat dan pasti dia akan binasah wa tabat dan dia pasti akan binasah ma'agena'an humaluhu tidak berguna tidak berfaedahlah hartanya wa makasab dan apa yang dia usahakan berarti Abu Lahab ini orang kaya sampai Al-Quran mengatakan ma'agena'an humaluhu hartanya tidak berguna atau tidak berfaedah baginya berarti dia punya harta Al-Quran tidak mungkin mengatakan ma'agena'an humaluhu hartanya tidak berguna kalau Abu Lahab tidak punya harta dia punya harta orang kaya tapi punya istri yang umu jamil ibunya kecantikan kemudian harta yang melimpa status sosial yang tinggi di tengah masyarakat karena mereka termasuk golongan bangsawan ternyata Al-Quran ketika menceritakan pasangan ini dalam konteks negatif celakalah binasalah mereka kenapa mereka akan binasa saya selana rontata lahab karena mereka akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala yang berkejula jadi ternyata pasangan yang di permukaan tambah harmonis itu bisa jadi menjadi pasangan yang dicelak oleh Al-Quran ya celakalah binasalah mereka ketika kita membaca kisahnya konon Abu Lahab itu sangat membenci da'wah Rasulullah dialah yang mengatakan tabat lagaya Muhammad Aliada Jamatana ketika Nabi Muhammad pertama kali berda'wah secara jahriyah kemudian orang-orang Quresh dikumpulkan maka Rasul kemudian mengingatkan mereka tentang hari akhir Abu Lahab ini mengatakan tabat lagaya Muhammad Aliada Jamatana celakalah engkau Muhammad kalau hanya untuk seperti ini kami dikumpulkan hanya untuk mendengarkan ceramahmu yang palsu dan tidak bermutu itu tapi justru yang celaka Abu Lahab konon Abu Lahab ini pernah menjadi bisan Rasulullah jadi putri Rasulullah Rukoyah dan umu gulsum ini pernah dinikahi oleh putra putranya Abu Lahab dan ketika Nabi Muhammad berceramah tentang Islam Abu Lahab itu akan mengikuti begitu selesai ceramah dia mengatakan tadi yang ngomong itu keponakanku dan dia berdusta aku pahamannya itu yang dia lakukan sementara istrinya umu jamil itu kalau istilah akan adalah hamalat al-hatob membawa kayu bakar nah yang dimaksud membawa kayu bakar itu makna hakikinya memang dia kemana-mana membawa kayu yang berduri yang nanti akan ditaruh di jalan yang akan dilelak oleh Rasulullah dalam berdakwah sehingga nanti karena Rasul tidak tahu akhirnya menginjak kayu yang berduri itu kemudian terluka dan itu memang tujuannya nah secara maknawi hamalat al-hatob membawa kayu bakar adalah dia memang suka menyebarkan gosip ya menyebarkan narasi-narasi permusuhan kepada Islam atau kepada Nabi Muhammad s.a.w. pasangan seperti itu jadi serah sih mungkin kalau malam-malam mau tidur itu yang dibicarakan tadi siang kamu sudah melakukan apa untuk menghalang-halangi dakwahnya Muhammad aku sudah katakan dia gila dia ngomongnya bohong dia keponakanku seketika nanya sama istrinya apa yang sudah kamu lakukan jebakanku berhasil ya ada satu kayu yang kelihatan di situ ada darahnya berarti Muhammad lewat situ dan menginjak kemudian mereka ketawa bareng harmonis banget itu harmonis banget itu tapi kan bukan seperti itu karena Al-Quran datang dalam konteks itu makanya kalau Anda nanti mau menikah dan ingin menjadi keluarga harmonis bukan sekedar menunggu yang cantik atau yang ganteng bukan sekedar menunggu kemampanan ekonomi bukan karena faktor-faktor itu itu hanya sebentar nanti membuat kita harmonis itu nah terus harmonis secara Islam seperti apa kalau ayat ini hanya menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu tetap akan melakukan kerjasama kalau mereka orang beriman sudah saya katakan Mbak Duhum Aulia Uba Din sebagian mereka akan menolong menjadi sebagian yang lain tapi orang munafik pun juga kerjasama munafik laki-laki dan munafik perempuan pun juga bekerjasama cuma kerjasama mereka adalah amar mungkar wah nahi ma'ruf jadi melarang yang mungkar memerintahkan yang mungkar tapi melarang yang ma'ruf ya walau al-mishwa lah terus konsep harmonis di dalam Islam seperti apa ini konsepnya adalah barokah wujudkanlah pernikahan yang barokah maka akan menjadi keluarga yang harmonis dari mana kalimat barokah ini muncul dari doa yang diucapkan Rasulullah kepada kita ya Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kalau bertemu dengan orang yang setelah selesai menikah maka beliau mengatakan barokkallahu laka wabarokka alaika wajama bainakuma fi khairin semoga Allah memberikan barokah kepadamu semoga Allah memberikan barokah atasmu dan semoga Allah mempertemukan kamu berdua dalam kebaikan dalam ayat ini kata barokah diucapkan dua kali barokah laka wabarokah alaika bedanya di mana yang pertama dikatakan dengan barokah laka kemudian yang kedua dikatakan wabarokah alaika bedanya apa laka dan alaika nah kalau kita belajar bahasa Arab maka kita akan tahu bahwa huruf lam dalam kata laka ini ada huruf lam dan disini ada huruf ala pada kata alaika itu memang digunakan pada hal-hal yang berbeda huruf lam itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan menyenangkan kan ada orang yang setelah menikah ternyata apa yang ditemui adalah hal-hal yang menyenangkan suaminya ganteng seperti yang diharapkan isinya cantik seperti yang dihayalkan setelah menikah satu tahun sudah bangun rumah dua tahun sudah beli mobil empat tahun sudah umroh nikah dua tahun anaknya satu lima tahun dua yang nomor satu laki-laki yang nomor tiga yang nomor dua perempuan punya anak lagi laki-laki punya anak lagi perempuan lagi habis itu ketika anaknya sekolah juara semua mertuanya baik hati yang membayai umroh gitu kan nah barang siapa yang setelah menikah ketemu dengan hal yang seperti ini mudah-mudahan barokah lah itu kalau kita menggunakan bahasa Arab kalimatnya adalah barokawakah tapi kan ada orang-orang yang setelah menikah ternyata apa yang ditemukan dalam pernikahan itu gak seperti yang dibayangkan membayangkan suaminya ganteng ternyata kenalannya malam hari kayak gini gitu ya terus nanya kamu jadi mau jadi istriku mau pak oke nah ternyata setelah dilamar betul wajahnya ternyata kurang ganteng ini bukan di jaman di jaman saya ada orang datang kepada saya seorang istri kemudian bercerita Ustaz saya sudah menikah tiga minggu tapi saya belum mau melayani suami di atas tempat tidur saya tanya loh kenapa kamu tidak mau melayani suami di atas tempat tidur bukankah salah satu tujuan pernikahan itu untuk menghindari perzinahan dan bukankah tidurnya laki-laki dan perempuan yang sah itu berpahala di sisi Allah lah kalau kamu sudah jadi istrinya kemudian tidak mau melayani apa yang terjadi coba kenapa kamu tidak melayani suaminya suami saya jelek ya Ustaz lah apa kemarin tidak tak aruf ya tak aruf coba Ustaz lihat dia saya ditunjukin dia bawa tablet ini suami saya saya mengenali itu sebagai salah satu murid pengajian di satu tempat saya bilang loh mbak ini kan ikut pengaji saya atau di klaten ya Ustaz kemarin pas tak aruf juga cerita kalau sering ikut pengajian Ustaz artinya materi-materi keluarga dia juga sudah biasa dengar memang jelek sih saya tidak bisa berbohong ya makasih yang mengatakan bukan oh mbak jelek gitu enggak saya bilang loh nah yora medaini no mbak karena loh kan tidak menakutkan maksudnya tidak menakutkan itu jelek tapi kan gak harus ada alasan untuk menghindar gitu loh malah kalimatnya begini lah ini tuh pakai jas pernikahan Ustaz itu kayak gini kalau aslinya lebih jelek lagi malah begitu suami saya tuh pakai baju apa saja gak pantas Ustaz pakai badik gak pantas pakai gini gak pantas pantasnya cuma pakai celana hitam kalau pergi sawah karena petani saya bilang apa kemarin tidak ada nador ada cuma pas nador itu saya kurang memperhatikan jadi secara fisik memang tinggi besar nah jadi saya cuma melihat fisiknya dalam siluet itu tinggi besar terus ketika dialog itu tidak melihat orangnya jadi rasanya sudah mantap dengan jawabannya ini orang baik nah begitu nador dia cuma melihat sekilas jadi begitu sudah ditentukan hari tanggal pernikahan adiknya budenya sama ibunya sudah ngomong mbak kamu benar mau nikah sama dia orangnya jelek loh mbak gak apa-apa orang nikah itu kan bukan hanya masalah wajah yang penting kan imannya itu kan orang yang baru pengen nikah setelah menikah ternyata tidak seperti bayangan gak apa-apa ya sudah kalau kamu memang gak apa-apa gak apa-apa begitu menikah dia kecewa ternyata jelek itu dalam bayangannya nilainya lima ternyata tiga setengah itu bukan cuma tidak mau melayani ternyata tempat tidur pergi di boncangan aja gak mau akhirnya saya marah itu kamu berarti dihukum sama Allah atas kesombonganmu wang Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melihat dulu kok sebelum menikah kamu diberi gemesan untuk melihat kamu apaikan sekarang seperti ini bagaimana kalau kamu memang gak siap ya sudah lah berakhir sampai disinjang diteruskan itu menyakitkan tapi kalau kamu memang menerimai takdirmu dari Allah ya sudah dijalani beberapa waktu yang lalu saya isi pengajian di tempat itu kemudian saya tanyakan bukan kepada ikhwanya tapi kepada temannya bagaimana kabar dia dengan istrinya jadi berpisah gak jadi ustaz Alhamdulillah tapi yang saya ditangkap itu kejadian di jaman saya bukan di jaman Rasul ada seorang istri yang menolak berhubungan dengan suami karena wajah suaminya padahal bukan dijodohkan itu milih sendiri padahal yukata araf tapi gak nator nah itu kan namanya yang terjadi tidak seperti bayangan menikah membayangkan ekonomi suaminya mapan mapan betul dapat suami pas nikah itu mapan baru lima tahun menikah sudah terilit hutang 2 miliar baru lima tahun menikah sudah terlit hutang 2 miliar jadi ceritanya suaminya punya usaha mapan kemudian menikah istrinya bekerja di salah satu lembaga keuangan akhirnya pinjam modal dari tempat usaha istrinya itu untuk menambah modal usaha nah karena istrinya memang kerja disitu diberi banyak fasilitas dan kemudahan akhirnya hutang-hutang kemudian dipakai untuk usaha usahanya berhasil kok karena ketika cerita ke saya rumahnya 2 padahal kalau di solo rumah masih satunya paling murah itu di atas 1M ya termasuk bagus lah mobilnya 2 punya tanah dimana-mana termasuk kalau ada pameran perhiasan dia datang dia akut beli sampai kemudian dia ngatakan kepada suaminya mas kalau nanti dapat untung hutangnya dibayar hutangnya dibayar hutangnya dibayar tapi ternyata suaminya ketika punya uang untung untung dari usaha itu yang dibayar cuma bunganya hutangnya tidak dibayar uangnya malah dipakai untuk mengupgrade mobil jadi begitu mobilnya 200an juta dijual ditambah lagi naik 300 nanti punya uang dijual lagi naik jadi 400 begitu seterusnya sampai setelah 5 tahun menikah akhirnya bangkruh nah ketika bangkruh semuanya sudah dijual rumahnya tinggal satu mobilnya tinggal satu masih punya utang 2 miliar sementara yang perempuan itu kerja di lembaga keuangan gajinya cuma 3 juta rupiah suaminya sudah tidak punya usaha bangkruh kok anda bisa bayangkan bagaimana cara saya menjalani hidup uang cuma 3 juta setiap bulan tetapi utang saya 2 miliar saya mencoba menasihati ibu ini di antara sekian ribu pertanyaan dan konsultasi kenapa saya masih ingat ibu ini karena begitu saya menangis dan ketika dia menangis dia mencoba untuk menghapus air mata tapi cara menghapus air matanya itu agak aneh bukan di ucek-ucek kayak orang sedang frustasi itu tapi seperti di jungkil-jungkil pakai tisu loh ini orang nangis kok tidak di ucek karena kalau ucek kan kuas gitu biasanya ini kok di jungkil-jungkil setelah saya perhatikan ternyata dia pakai bulu mata palsu jadi mau konsultasi kustad aja masih sempat pakai bulu mata palsu batin saya lah bulu mata mau aja palsu apalagi kehidupanmu penuh kepalsuan betul nah jadi kalau nanti setelah menikah ternyata suami kita yang di malam pertama sehat setelah itu kecelakaan kemudian sakit setelah itu usaha suami kita bangkrut setelah itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan mertua ternyata jahat dan macam-macam ya mudah-mudian dalam keadaan seperti itu kamu juga tetap dapat barokah itu namanya kalimat Allah itu dipakai seperti itu maka doanya dan semoga Allah memberikan barokah atasmu dan semoga Allah mempertemukan kamu berdoa dan kebaikan ini kan doa yang luar biasa sebenarnya artinya begini kamu menikah apapun yang terjadi ternyata menikah apakah sesuai dengan yang kamu harapkan atau tidak sesuai dengan kamu harapkan maka mudah-mudian kamu tetap mendapatkan barokah bukan hanya harmonis sesaat ketika istrinya masih cantik nanti kalau istrinya sudah melahirkan tiga kali sudah perkembangannya ke samping si suami sudah berpaling nah itu bukan harmonis sebenarnya ya bukan hanya ketawa-ketawa ketika olahraga bareng nanti ketika salah satu sakit yang satu gak mau merawat bukan harmonis seperti itu itu cuma sementara tapi doa setelah kita menikah semoga kamu barokah setelah menikah bertemu dengan hal yang menyenangkan hatimu dan semoga kamu tetap barokah setelah menikah bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan dirimu dan semoga bertemunya kamu berdua itu dalam kebaikan hafalkan doa ini dan ucapkan kepada teman yang habis menikah itu hadiah yang biasa daripada hadiah dalam wujud kado tempat tisu ternyata pengantinnya gak suka disisihkan nanti kalau ada temannya yang lain dihadiahkan lagi dihadiahkan lagi ternyata singkat cerita itu kembali kepada yang pertama dulu menghadiahkan itu nanya siklus hadiah jadi ada loh orang menikah itu kaget karena dia menerima kado adalah ini kado yang dulu pernah saya berikan kepada orang lain kembali lagi kepada dirinya jadi jangan suka ganti saya kadang-kadang bertemu dengan orang yang sok tahu kemudian suka ganti-ganti doa begitu ketemu sama temannya langsung eh kamu habis nikah ya iya oh ya kalau begitu selamat ya mudah-mudahan cepat punya anak doamu digambulkan Allah setahun kemudian temenmu punya anak tapi itulah awal penderitaan dia gitu loh kenapa? karena belum ngontra sendiri rumah saya masih tinggal mertua mana mertuanya cerewet lihat menantunya hamil sudah makan masuk ke mertua sudah hamil itu gara-gara doamu digabulkan maka hati-hati mendoakan orang gitu loh agar tidak salah ikut aja sama Rasulullah karena doa Rasulullah universal karena doamu itu kadang-kadang dikabulkan malah menyulitkan temenmu gitu loh ya sedemikian sedemikian dasyat pengaruh dari sebuah keluarga yang barokah itu hingga ini kalimat yang sering saya sampaikan disini sahabat Ibnu Mas'ud R.A. udah sahabat kategorinya ulama dia dia mengatakan seandainya umurku tinggal 10 hari dan aku akan mati di hari terakhirnya tetapi aku masih sempat untuk menikah meskipun cuma satu hari maka aku akan menikah untuk menghindari fitnah jadi menikah satu hari saja itu bisa menghindari fitnah bagaimana kalau menikahnya satu bulan satu tahun bertahun-tahun luar biasa tapi kalau pernikahnya barokah gitu lah anda gak perlu takut kalau sakit karena pasangan anda menemani di samping anda dan merawat anda tidak perlu takut ketika nanti takdir Allah menjadi miskin usahanya bangkrut karena pasangan anda memberikan motivasi untuk bangkit lagi lah kalau sudah seperti itu ketika sakit tidak menakutkan ketika melarat tidak mengkhawatirkan apa yang perlu ditakutkan kemudian ya oke karena itu maka untuk meraih harmonisasi pasangan dalam konteks luar yang barokah itu tentu saja bukan hanya urusan ranjang berapa banyak ikhwan yang sudah ngaji ahwat yang sudah ngaji tetapi ketika urusan mencari pasangan kesolehan atau kesolehan pribadi itu tetap nomor dua nomor tiga pertama tetap penampilan fisik dulu saya berapa kali harus kecewa kepada ikhwan-ihwan yang ustaz carikan saya istri yang soleha saya carikan yang soleha saya tanyakan kepada teman satu kosnya bagaimana dia bagus ustaz setiap malam suat tahajud puasa senan kemis gak berhenti ikut dia kuliah tapi nanti kalau hari akad dia ikut-ikut sekolah diniah namanya di solo ada diniah dia belajar ikut situ kurang soleh apa coba begitu nanti kita datanya kasihkan hewan cuma dilihat gak cocok itu hanya karena kurang cantik sedikit jadi malu sama jenggotnya kalau ukuran fisik masih nomor satu gitu loh karena sebenarnya kalaupun dia secara fisik kurang asalkan uangmu banyak nanti bisa dirubah kok terutama hari ini kok anda bisa lihat orang-orang yang tiba-tiba berubah menjadi aneh yang laki-laki aja bisa jadi perempuan yang sekarang kok apalagi cuma memancongkan hidung apalagi gitu loh gitu apalagi kalau yang gak punya uang sebenarnya punya istri yang gak begitu cantik atau suami yang yang bertampun juga mudah kok sering-sering aja matikan lampu dalam kegelapan malam itu tidak ada perbedaan antara laki-laki yang tampan yang jelek yang ada cuma fungsinya berfungsi atau tidak gitu ya gitu tapi bonusnya di akhir bulan tagihan listrik anda bisa berkurang loh lumayan loh sekarang ketika listrik naik jadi saya jadi saya kadang-kadang jengkel kalau ada ikhwan dan lakwat yang udah ngaji lama tapi kriteria utama masih di penampilan fisik bukan saya tidak menerima alesan itu tapi sebenarnya dalam pernikahan itu ada yang jauh lebih penting daripada sekedar itu yang nanti akan kita bahas setelah solat isya oke nah karena persoalan pernikahan di dalam islam itu barokah bukan semata-mata urusan fisik atau ranjang maka ada tiga hal yang harus kita perhatikan agar rumah tangga kita nanti betul-betul harmonis ya yang pertama ini yang akan kita bahas sampai solat isya ini dan nanti yang kedua dan yang ketiga akan kita bahas setelah solat isya yang pertama adalah kecocokan fisik melamar seorang perempuan kemudian bertemu dengan rasul dan rasul bertanya hal nandor tak ilaiha kamu pernah melihat orangnya belum kalau pergi bergilah kepadanya dan lihatlah karena melihat dia itu lebih melanggungkan rasa cinta diantara kalian berdua ini bukan berarti menyingkirkan yang jelek-jelek bukan tetapi ini memberikan kepastian dari perasaan ditipu atau tertipu tadi apalagi sebenarnya pengalaman saya selama ini menjadi konsultan pernikahan dan juga menjadi mak jomblang dari beberapa kelita aruf itu ternyata kritia orang itu sangat subjektif kok tentang cantik dan tidak cantik tentang ganteng dan tidak ganteng itu beda-beda kok jadi kalau kita diperintahkan rasul coba kamu lihat lebih dulu orangnya itu untuk memastikan jangan-jangan nanti ditukar sama adiknya jangan-jangan nanti kalau kita gak lihat bayangkannya tadi nilainya 5 tapi ternyata setelah kita lihat 3,5 untuk menghindari perasaan tertipu seperti itu untuk menghindari kemungkinan menolak pasangan karena kecewa sebaiknya sebelum menikah kita sudah melihat orangnya ya kan tadi saya cerita ada perempuan yang 3 minggu menikah belum mau melayani tadi kan karena mengabaikan perintah ini dan masing-masing orang itu subjektif kok saya pernah bertemu dengan laki-laki yang mengatakan ustaz carikan saya istri yang seperti apa yang cantik cantik itu bagaimana cantik itu berarti simetris jadi seandainya fotonya itu dibelah jadi dua pas di hidung itu kanan kiri jejaknya sama itu cantik namanya simetris oke terus tinggi putih langsing berat badan dan tinggi badan seimbang ada yang begitu tapi saya juga pernah didatangi laki-laki ustaz tadi kan saya istri yang seperti apa yang mantep ustaz jangan yang kurus-kurus yang agak banyak lemaknya loh kenapa kamu gak nyari yang putih dan langsing apa putih langsing itu pucet jadi versi orang yang gak suka putih itu pucet kayak gampang kenapa penyakit gitu loh saya pengennya yang agak manis yang keitem-iteman itu kayaknya tahan penyakit deh gitu ya terus saya suka yang agak agak gemuk saya suka perempuan yang gemuk yang kurus-kurus gak tau saya suka yang seperti itu jadi memastikan untuk melihat orangnya lebih dulu itu bukan berarti akan menyingkirkan yang jelek-jelek bukan apalagi yang melamar juga sudah jelek memingkirkan yang jelek dia malah-malu sendiri yang cantik gak mau sama dia mencari yang cantik itu banyak tapi yang mau sama kita itu yang susah gitu loh nah pernikahan itu kan bukan sekedar kita mau menikahi siapa tapi siapa mau gak dengan kita kan gitu menikah itu kan menikahi orang yang mau dengan kita bukan orang yang kita bayangkan silahkan menghayalkan putri Indonesia tapi putri Indonesia bahkan tidak tau ada nama kamu di dunia ini kok gitu loh silahkan tapi Rasul memerintahkan pergilah lihat kepada dia karena melihat lebih dulu sebelum menikah itu ahro lebih bisa melanggengkan pernikahan kalian itu perintah Rasulullah jadi jangan sok-sokan sudah saya percaya aja sama akang kalau akang bagus saya juga itu jangan-jangan setelah menikah anda menyesal itu karena bagus menurut saya belum tentu bagus untuk orang yang datang kepada saya oke lihat itu yang disemaksud dengan wanita yang cantik itu maksudnya adalah menurut tipe masing-masing laki-laki meskipun wanita itu berkulit hutam atau sesuai dengan tabiat laki-laki yang normal jadi artinya percayalah kalau anda melihat perempuan itu sebenarnya anda tertarik bisa jadi perempuan itu dilihat teman anda teman anda tidak tertarik bisa jadi karena selera masing-masing itu sangat subjektif tapi carilah yang membuat hatimu tergerak untuk mantap menikahi dia banyak kok yang membuat kita akhirnya mantap menikahi perempuan itu gak selalu datang dari kecantikannya bisa jadi dari kecerdasannya karena ada tipe-tipe laki-laki itu kalau diskusi dengan istrinya dan pemerintah istrinya itu bisa melayani diskusi itu dengan baik dia merasa perempuan itu cantik banget cantik simetris kanan-kiri tapi tidak ngomong tidak mudeng-mudeng mudengnya cuma mal-mal sama harga-harga bagus ya kusing juga sih punya istri seperti itu oke coba makro menikahi perempuan yang cantik jelita tapi sombong tapi agamanya gak bagus ya hukumnya makro menikahi perempuan cantik tapi agamanya tidak bagus kenapa makro ada dua hal yang pertama ay tatakabbarolijamaliha yang kedua tamta dulayunu ilaiha pertama perempuan yang cantik tapi agamanya gak bagus itu mengandung subhat pertama adalah dia menjadi tata kabar menjadi sombong istri anda cantik tapi gak mau melakukan pekerjaan rumah bikin teh aja gak mau bikinkan teh gak mau ini baru kutekan suruh nyucikan baju gak mau katanya takut nanti kalau tangannya kasap-kasap karena kena deterjen gitu ya oke atau yang kedua watam tadu alayunilaiha jadi kalau anda jalan-jalan sama istri maka istri anda akan membuat semua mata terbelalak melihatnya karena saking cantiknya dan itu membuat anda tersisih dalam pandangan manusia yang lain gitu loh apalagi kalau habis belanja ternyata istri anda borong-borong barang kemudiannya anda yang bawa dipandang orang lain mungkin anda bukan suamnya tapi sopir menyambi sambil bawa-bawa barang gitu loh sopir nyambi porter gitu loh itu salah jadi kalau pun mau menikah dengan perempuan cantik ya yang punya agama yang bagus kalau tidak maka nanti anda akan kecewa bisa jadi kecantikan itu akan mendatangkan kesombongan pada dirinya atau menjabatkan fitnah karena anda sangat pencemburu begitu pergi kemana-mana sama istri yang cantik itu istri anda menjadi pusat perhatian dan anda bisa menjadi sangat cemburu karena itu saya menemukan banyak laki-laki yang sangat-sangat cemburu kepada istrinya yang cantik karena itu kalau sampai nanti kita melakukan hal-hal yang berbeda dari rumusan-rumusan awal maka sadari sejak awal karena nanti ada sohabat seperti Jabir itu yang memang menikah dengan seorang janda ketika Rasul melihat Jabir itu ada tanda-tanda pernikahan Rasul nanya kamu abis menikah iya gadis atau janda janda loh kenapa tidak dengan gadis saja jadi Islam mengajarkan lebih suka memilih gadis daripada janda maka Rasul bertanya karena pun tidak memilih gadis saja kenapa memilih janda kemudian Jabir mengatakan saya punya adik perempuan banyak tujuh atau delapan kalau saya nanti menikah dengan gadis malah main-main sama adik-adik saya saya menikah dengan janda agar bisa mendidih adik-adik saya jadi ini tidak sesuai rumus umum tapi sadar dari awal saya milih janda ke Ustaz kenapa ya karena lebih pengalaman kalau saya lihat gadis nanti malah mengajari saya sendiri tidak punya pengalaman bisa jadi Ustaz saya milih yang itu tidak cantik nanti kalau Anda jalan di luar orang akan heran kamu ganteng banget istrimu tidak cantik tapi Anda bisa menjelaskan ya saya sengaja milih dia kenapa harga perawatannya murah kan ada perempuan-perempuan cantik kalau keluar rumah kalau tidak pakai kosmetik itu tidak pede karena cantiknya ternyata palsu dalam keadaan dia tidak memakai kosmetik ternyata wajahnya mirip tetangga sebelah gitu sementara harga kosmetiknya mahal Anda milih ini karena cukup dengan air untuk membasuh mukanya selesai romantis banget kan romantisnya orang tidak punya uang maksudnya gitu saya sengaja milih dia Ustaz kenapa dia tidak terlalu tinggi Ustaz tidak pendek tapi dia itu masaknya luar biasa enak saya suka jajan nanti kalau istri sudah masak enak saya tidak perlu jajan saya suka dia Ustaz mungkin tidak terlalu cantik tetapi dia itu pintar didik anak buktinya anak saya masuk TK saja sudah bisa membaca huruf latin jadi Anda bisa saja melawan rumus umum yang cantik dengan yang ganteng yang tinggi dengan yang langsing bisa tetapi harus dari awal paham alasannya apa kalau tidak Anda nanti kecewa boleh memilih yang berbeda dengan rumus itu boleh tapi di awal sadar seperti tadi seperti Jabir itu ketika menilah memilih janda itu karena sadar dari awal nah tentang bagaimana mengharmoniskan keluarga kita insyaallah nanti kita bahas setelah salat isa kita break dulu untuk salat isa mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ekhwanan Allah yang menggunakan Allah Alhamdulillah pada sesi kedua ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang menjadi Pak Sutri yang harmonis Seperti yang tadi telah saya sampaikan Penerimaan terhadap pasangan kita dari awal menikah itu menjadi sangat penting Bahwa kemudian ada kisah-kisah tentang pasangan yang secara penampakan itu terlihat jauh berbeda Dan ternyata bisa menjalani rumah tangga dengan baik Itu memang ada kisah-kisahnya Tetapi ini adalah sebuah pengecualian Dan karena pengecualian maka jumlahnya tidak banyak Misalnya Anda menemukan kisah tentang Abu Usman Seorang laki-laki yang ganteng Yang gagah, kaya, pinter, soleh Kemudian menikah dengan perempuan yang ternyata tidak cantik Lebih tua, kulitnya hitam dan salah satu matanya cacat Tapi bisa menjalani pernikahan itu Sampai suatu ketika Abu Usman ini bertemu dengan temannya Dan ditanya apa kira-kira amalan yang akan kau banggakan di hadapan Allah nanti Kata Abu Usman tidak ada Tapi seandainya aku boleh membanggakan amalku Maka itu adalah 20 tahun memiliki istri seperti ini Dan aku bersabar untuk tidak mencelah dirinya Tidak mengatakan kamu jelek, tidak mengatakan kamu cacat, tidak mengatakan kamu hitam Padahal memang hitam, jelek dan cacat 20 tahun aku memiliki istri seperti itu Dan aku menghindari untuk membicarakan kejelekannya Mudah-mudahan menjadi amalku yang aku banggakan di sisi Allah Kisah ini ada memang Demikian juga kisah tentang seorang perempuan cantik jelita Yang menikah dengan laki-laki yang secara fisik jelek, pendek dan hitam Bisa menjalani Dan itu yang membuat suaminya heran dan takjub Sehingga setiap kali melihat istrinya dia bertasbih kepada Allah Subhanallah punya istrinya cantik itu Sampai pada suatu ketika dia memandang istrinya yang cantik itu Tanpa berkedip Dan ini membuat si istri salah tingkah Kemudian bertanya Masya Anugabi Ada persoalan apa dengan dirimu wahai suamiku Kenapa kau tatap aku seperti itu Jadi kalau anda ingin melihat seseorang itu salah tingkah gampang Pandang aja tanpa berkedip Semakin lama semakin salah tingkah Nah begitu ditanya seperti ini Suaminya mengatakan Aku selalu bertasbih kepada Allah Karena memiliki istri secantik kamu Dan yang perempuan menjawab Ya mudah-mudahan kita berdua masuk surga Bahkan si istri suami bingung Ngomongnya kok jawabannya B Kenapa kamu menjawab seperti itu Begini suamiku Kamu selalu bersyukur kepada Allah Karena memiliki istri secantik aku Sedangkan aku selalu bersabar kepada Allah Memiliki suami sejelek kamu Mudah-mudahan orang yang bersyukur dan bersabar itu tempatnya di surga Ada kisah seperti ini ada Tapi gak banyak gitu loh Laki-laki ganteng punya istri gak cantik itu ada Tapi gak banyak yang mampu menjalani Ya Ada perempuan yang cantik punya istri yang jelek Punya suami yang jelek itu ada Yang mampu menjalani tapi secara umum tidak mampu Jadi kalau anda mau melakukan itu Yang secara definisi umum itu sulit diterima oleh akal sehat Anda harus dari awal menyadari Ini pilihan saya Jadi terjadinya sebelum menikah harusnya Agar nanti setelah menikah itu bukan sibuk Mengkondisikan hati agar menerima kekurangan pasangan Tetapi sudah langsung menyikapi Saya tahu kok kekurangan pasangan saya begini-begini-begini Sehingga langsung bisa mencari solusi-solusi praktis Agar anda tidak kecewa dengan kekurangan-kekurangan itu Nah kenapa? Karena memang setelah nanti kita menikah Dan kemudian ada kalimat dari pasangan yang cenderung menolak kita Itu memang sangat menyakitkan Coba kalimat Kalau tahu begini aku dulu gak nikah sama kamu Nikah sama siapa? Sama adikmu Itu menyakitkan Kalau tahu begini aku gak milih kamu Kalimat-kalimat sebetulnya menyakitkan Maka coba perhatikan hadis ini Janganlah seorang mu'min Maksudnya dia adalah seorang suami Membenci istrinya yang mu'minah Hanya karena satu hal yang dia tidak suka Seandainya dia tidak menyukai satu akhlak pada diri istrinya itu Dia akan menyukai akhlaknya yang lain Artinya disini setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan Mungkin di mata orang lain anda menikah dengan orang yang salah Karena orang lain melihat kekurangan pada diri pasangan kita Tapi kalau anda bisa melihat kelebihan-kelebihannya Anda akan merasa tetap nyaman Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa Manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan Kalau anda ternyata menyadari ada kekurangan Segera carilah kelebihannya pasti ketemu Maka muncullah kalimat itu Memang istrinya gak cantik kok Tapi saya sengaja milih dia Karena memang dia pinter mengelola keuangan Jadi saya nyaman Gaji saya tidak banyak Tapi cukup dan mampu dikeluar dengan baik Saya sengaja milih dia kok Mungkin bukan sarjana Dia cuma lulusan SMA Tapi dia keibuan Sehingga kalau diri anak-anak itu lembut Enak Sehingga anak-anak saya sebelum masuk TK sudah bisa baca huruf latin maupun huruf arab misalnya Anda harus punya alasan-anak seperti itu Karena ditolak pasangan itu sangat menyakitkan Sekarang yang kedua apa? Yang pertama adalah kecocokan fisik Yang kedua apa? Kenyamanan hati Jadi aslinya nanti setelah menikah itu Yang akan kita rasakan adalah nyaman atau tidak Coba Saya mulai dari fatwa dari dokter soleh Al-Fawzan yang mengatakan Jika anda wahai perempuan Tidak mau menikah dengan seorang laki-laki Maka anda tidak berdosa Walaukana solehan Meskipun laki-laki itu orang yang soleh Ini peringatan ya Jadi jika datang kepada anda laki-laki yang soleh Tapi anda tidak mau menikah dengan orang soleh ini Tidak apa-apa Tidak berdosa Kenapa? Karena sesungguhnya pernikahan itu Membenahu dibangun di atas prinsip Dibangun di atas prinsip Mencari pasangan yang soleh Dan kenyamanan hati kepadanya Jadi kalau anda mendengar hadis Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik Nikahkanlah dia Itu maksudnya prinsip memilih suami itu berdasarkan agama dan akhlak Tapi bukan berarti setiap laki-laki yang datang soleh langsung diterima Tidak Karena prinsip menikah itu Bukan hanya mencari suami atau istri yang soleh Tetapi mencari kenyamanan hati Kalau nanti sudah menikah Menjalan hidup bersamanya Nah Ilataf alu Kalau kamu tidak melakukannya Takun fitnatum fil arti wafasadun Akan tak jadi fitnah dan kerusakan di buka bumi Maksudnya Kalau anda meninggalkan kriteria kesolehan dan akhlak yang baik Dalam memilih suami Anda mencari laki-laki yang tampan Anda mencari laki-laki yang mapan Meninggalkan kesolehan Ini yang nanti akan menimbulkan kerusakan Tetapi kalau anda Menolak laki-laki yang soleh Dalam rangka mencari laki-laki soleh yang lain Yang secara hati kita lebih nyaman menjadi bersamanya Itu tidak apa-apa Rasul Pernah menolak lamaran Abu Bakar Dan Umar bin Khotob Ketika melamat putri beliau Fatimah binti Rasulillah Tetapi ketika Ali bin Abi Tolib yang melamat Rasul kemudian menikahkan Fatimah dengannya Disini Nabi menolak Abu Bakar Menolak Umar Tapi kemudian menikahkan Fatimah dengan Ali Ali itu yang ketiga Bukan yang pertama Saya menemukan beberapa bapak-bapak karena takut hadis itu Jika ketika didatangi laki-laki soleh Laki-laki yang suka pengajian atau laki-laki yang rusan pondok pesantren Langsung dinikahkan Padahal gak cocok Karena takut dengan hadis ini akan jadi pinah dan kerusakan Padahal maksudnya kriteria mencari suami itu yang soleh Yang akhlaknya baik Tetapi tidak selalu yang akhlaknya baik dan soleh itu yang datang itu Mungkin ada yang lain lagi Nah kalau yang datang itu kita gak cocok secara karakter Jangan dipaksa untuk menikah dengan dia Nah untuk menghindari ketidaknyamanan ini Maka kita mencari pasangan yang sekufu Saya katakan tadi yang sekufu Maksudnya adalah almumah salah wal musawah Yang kira-kira sama dan mendekati Jadi kalau laki-lakinya tampan ya carikan istri yang cantik Kalau laki-lakinya biasa carikan juga perempuan yang biasa Itu lebih cepat nyambung Daripada yang tampan dapat yang jelek Itu perlu usaha keras untuk menyamakan Untuk bisa menerima kenyataan itu Kecuali tadi dari awal sudah sadar Karena kelebihan-kelebihan yang di luar yang dilihat itu beda lagi Nah disini saya katakan Untuk mendapatkan kenyamanan hati nanti berputar-putar pada kualitas keperibadian Akhlak dan komunikasi Jadi carilah pasangan yang Anda bisa ngobrol dengan dia Bisa mengatakan Saya gak suka loh kamu begitu Mulai besok tolong dikurangi Saya gak suka loh kamu kumpul sama orang-orang itu Mulai besok kalau bisa ganti Teman-teman dekatnya ganti dengan yang lain Bukan seperti itu Anda bisa ngomong dengan baik Karena saya menemukan banyak suami istri yang tidak bisa ngomong Mengutarakan keinginannya kepada pasangan itu gak bisa Kemudian mereka berdoa kepada dolar Mudah-mudahan suatu saat pasangannya sadar Dan ternyata gak sadar-sadar Coba begini Ilustrasinya begini Anda menikahi perempuan cantik Seksi Kutilang dasi Kurus tinggi langseng dadanya berisi Oke Percayalah Itu kepuasan di malam pertama Yang disini Dapat laki-laki yang gagah Ganteng Anda membayangkan Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan Karena saya ketemu dengan seorang pramugari Maskape penerbangan yang bergengsi Garuda Indonesia itu kan bergengsi ya Garuda kan gak sama dengan burung gereja dan burung kempret kan Gak sama Gitu Itu datang kepada saya mengatakan Ustadz Hari pertama saya melihat laki-laki yang sekarang menjadi suami saya Saya berkata dalam hati saya Ya Allah Saya harus jadi istrinya Gitu Itu pandangan pertama sudah menyimpulkan begitu Ini kita sudah pandangan berkali-kali tetap saja tidak ada rasa apa-apa gitu ya Itu pandangan pertama sudah mengatakan begitu Habis itu dia sholat istighurah tiga bulan Diselingi masa-masa haid Tapi jika sholat tiga bulan Sampai saya katakan mbak anda itu lepay Soal istighurah itu tiga kali saja gak usah banyak-banyak Anda itu bertanya kepada yang maha segala maha Bukan bertanya kepada orang yang bingungan Sehingga perlu berbulan-bulan untuk mendapatkan jawaban Syariatnya itu sholat istighurah itu tiga kali saja Kalau gak mengatap yaudah musyawarah dengan keluarga Masa sholat istighurahnya tiga bulan Habis sholat istighurah dilanjutkan dengan sholat hajat tiga bulan juga Habis sholat hajat itu berdoa Doanya cuma dua coba Ya Allah jadikan aku istrinya Atau jadikan dia suamiku Coba Itu namanya doa yang memaksa itu kayak gitu-itu Dan betul akhirnya dia menikah dengan laki-laki itu Kan itu mimpi yang jadi kenyataan Tapi dua belas tahun kemudian Datang ke tempat saya untuk menangis Karena saya mati rasa dengan suami Itu laki-laki yang kamu puja dengan sholat isi khoro dan sholat Haca tiga bulan itu berakhir dramatis Sekarang mati rasa kepada suami Kenapa? Gak nyaman ternyata setelah menikah Pandangan pertama memalingkan dunia gitu loh Ternyata setelah hari-hari dijalani Gak seperti itu Kenapa? Karena nanti kalau anda sudah menjadi suami istri Ini yang akan menyamankan hati adalah Kualitas keperibadian dan akhlaknya Coba Laki-lakinya tampan Gangga Gagah Orangnya gagah dan tampan Di malam pertama anda membayangkan Ini mimpi jadi kenyataan Waktu berlalu Suami anda punya pinjaman uang Modal untuk usaha Dan itu adalah Meminjam untuk modal Bukan syarokah Bukan kerjasama Besok hari Senin Itu sudah berlaku 6 bulan Dan saatnya mengembalikan Anda ngomong sama suami A Masih ingat besok Senin? Iya kenapa? Hutang kamu yang buat modal dulu Udah jatuh tempo loh 6 bulan kan? 6 bulan itu besok Senin Saatnya bayar Nah sekarang judulnya adalah Hutang Bagaimana cara suami kita Yang gagah itu Menyelesaikan hutang? Laki-laki pertama mengatakan Masya Allah Astagfirullah Lupa saya Padahal besok itu Saya belum punya uang Coba bikin aja Besok hari akad Saya akan datang ke rumahnya Untuk mencoba melobi Nego Agar hutangnya bisa mundur Seukur 1 tahun lagi Menurut siapa tau Kalau tidak Ya 6 bulan lagi lah Tapi kalau nanti terpaksa Tidak bisa mundur Maaf ya Dek Neng Saya pinjam kalung Sama gelangnya Mutak gadekan dulu Buat bayar Karena mu jahit saja Itu gak akan masuk surga Sebelum hutangnya terbayar Besok Si istri ini Meskipun membayangkan Nanti gelangnya Kalungnya dibiarkan Diberikan pada suami Untuk digadekan Tapi dalam hati dia melihat Keseluruhan pada diri Laki-laki ini Keberanian dia untuk datang Ke rumah orang yang Meminjami uang Untuk melobi Dan nego Agar bisa mundur Dan Kegagahan dia Untuk pinjam dulu Kepada istrinya Itu berbeda dengan suami Yang sama-sama gagahnya Tapi jawabannya begini Ketika diingatkan Insya Allah Besok ya Kurang 2 hari ya Aku gak punya uang Usahaku bangkrut Terus gimana Kang Gini aja Nanti kalau orangnya kesini Bilang Kang gak ada di rumah ya Dan ada yang mudah begitu Kalau nanti Yang minjami uang Datang kesini Bilang kepadanya Bahwa Kang Tidak ada di rumah Si istri kan capek Ya Allah Kang Kamu harusnya datang Ke rumah orang itu Neko Agar bisa mundur Pembayarannya Kalau memang tidak bisa Neko Kang Pergi dari rumah Sehingga nanti Kalau orang itu datang Aku bilang Suamiku gak ada di rumah Itu jujur Aku gak bisa kan Kamu di rumah Sembunyi di kolong Apa gitu Terus kemudian Aku harus bilang sama Yang datang Maaf suami saya Tidak di rumah Itu semakin lama Aku jadi istrimu Semakin banyak dosa Yang aku perbuat Pada judul Hutang Kekecewaan Anda Terjadi Laki-laki yang gagah Itu ternyata Mengecewakan Kesan pertama Begitu menggoda Selanjutnya Tidak ada apa-apanya Cuma kesan pertama Disitu Anda Merah tidak nyaman Meskipun tetangga Anda bilang Kamu beruntung Ya punya suami gagah Itu kata tetangga Karena cuma melihat Pada kegagahnya terus Pada keperibadian Dan akhlaknya Anda kecewa Kok pengecut Kok gak mau menemui Yang mengutangi Kok malah maksa aku Untuk berbohong Mengatakan dia tidak di rumah Disitu baru muncul Perasaan kecewa Tidak nyaman Dibalik suami yang tampan Tahu gak Jadi siapa itu Yang nikahnya telat-telat Menemui yang cantik-cantik Yang tampan-tampan Kalau tampan dan cantik Kepribadian yang gak mateng Itu nanti Anda kecewa Tahu gak Apalagi yang jelek Itu loh maksud saya Udah jelek Kepribadian yang gak mateng Itu kalau orang Solo Bilang kemeplak Minta ditonyo Sudah Habis itu Anak Anda datang Ya Tasku rusak Nah judul berikutnya adalah Tas rusak Bagaimana cara laki-laki gagah Itu mengatasi masalah Tas rusak Sini nak Tasnya di bawah Abi Abi punya kok teman Yang solo sepatu Itu Tali yang buat solo sepatu Itu kalau buat Apa Buat Menjahit tas itu Lebih kuat Nanti Ayah jahitkan ke sana Pakai dulu ya Dua tiga bulan Joklah masih kuat Sambil Nanti kalau kamu habis berdoa Memohon kepada Allah Mudah-mudahan Jika ayah dilancarkan Insya Allah nanti Terbelikan tas yang baru Anda mungkin bisa menangis Melihat laki-laki tampan Tapi Tepat dalam mengambil keputusan Seperti ini Pada judul tas rusak Dia tampil mengesankan Tapi laki-laki yang lain Ternyata pada judul tas rusak Juga membuat rusak Hubungan Anda Karena begitu anaknya bilang Ya Tasku rusak gini-gini Ini kamu Orang ayah aja Bayar yang buat senen Besok gak ada uang Malah belikan tas rusak Kusing gak ayah ini Tau gak Berasa pengen bunuh diri aja Bawaannya Tau gak Kan Anda kecewa Yang salah kamu punya hutang Kenapa anak kamu Yang mirip kamu itu Kamu bawa-bawa pada masalahmu Jangan Dia gak boleh tahu Anda kemudian Kecewa yang kedua kalinya Nanti Nanti mertua Anda Apa namanya Orang tua Anda datang Ya Besok Bapak Ibu mau kesini Ya udah Datang kesini Nanti kalau ada apa-apa Kita sajikan apa adanya Tidak usah malu Nanti kalau Aku ngomong Kalau sibuk Ya tak ngomong Temui dulu Nanti kalau sudah Kalau aku pamit pergi Kamu bilang Kalau aku sibuk Itu berbeda dengan laki-laki yang Apa Bapak mau kesini Pas aku gak punya uang Malu kalau gak punya apa-apa Nanti kalau kesini Aku pergi ya Kamu bilang Kalau aku banyak kesibukan Anda kan kecewa lagi Pada judul mertua datang Dia juga gagal lagi Menyamankan hati Anda Terus itu terakumulasi Setiap hari Lama-lama Anda akan menyimpulkan Apakah saya nyaman Menjalan hidup bersama dia Atau tidak Yang nanti akan membuat Anda Menyaman itu ini Pada kepribadiannya Pada akhlaknya Atau komunikasi Antara Anda berdua Pulang-pulang Tiba-tiba Sepeda motor sudah digadikan Istri gak diberitahu Itu jadi masalah Bahkan pada level orang kaya Itu saya menemukan Seorang istri yang kecewa Pada suaminya Sampai mati rasa Itu karena suami Seringkali mengambil Kebijakan-kebijakan Yang tidak melibatkan istri Sampai yang pernah Bikin marah itu gini Ustaz Suami saya itu Beli rumah Rumah Ustaz Harganya ratusan juta Bukan beli kacang Itu saya gak dikasih tahu Suatu ketika Saya pulang sama suami Ke desa Kita pas makan bareng Saudara-saudara suami Badan nanya ke saya Kapan mbak Dilunasi Loh apanya dilunasi Loh kamu gak tahu Suami kamu itu Sudah ngasih uang Muka DP Untuk beli rumah Tinggal pelunasan Kapan pelunasannya Saya seperti ditampar Ustaz Semua orang tahu Suami saya beli rumah Saya istrinya gak tahu Sampai rumah beribut Saya kamu anggap apa ya Aku tuh istrimu Mau beli rumah Loh kamu gak ngasih tahu Aku orang-orang yang pada tahu Dan kamu tadi bikin maklum Depan orang banyak Itu Yang di malam pertamanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alam mimpiku menjadi nyata Yang aku damdamkan Jadi suami Jadi suami Kebetulan Itu tahun ke-12 Pernikatan kecewa berat loh Kalau akhlaknya seperti ini Sama Anda nikah dengan perempuan cantik Di malam pertama Anda Ya Allah Sangat bergairah Tapi nanti baru seminggu Sudah nangis Kenapa Toneng nangis Pulang Tak kena ayah sama ibu Ya Allah Neng Bulan depan Setelah Dapat gaji Ini uangku habis Tabunganku habis Buat menikah sama kamu Pokoknya pulang hari ini Kalau gak pulang Aku ngambil kujek Secantik apapun Juga Anda kecewa Yang kayak gini ini Anda punya anak Anak Anda nangis Istri Anda bukannya menenangkan Malah nangis sendiri Anda kecewa Maksudnya anakku jadi dua Yang nangis dua kok sekarang Saya menemukan beberapa akhwat Kalau pas punya anak Gak bisa menenangkan Dia malah nangis sendiri kok Mungkin orangnya ikut malam hari ini Ikut ngaji juga Jadi jangan membayangkan Rumah tangga selesai Hanya dengan menikah yang cantik Atau yang ganteng Enggak Kenyamanan hati itu Nanti akan Anda peroleh Kalau menemukan orang yang tepat Maka saya ingatkan kembali Atas riwayat ini Coba perhatikan Jadi Fatimah binti Kois itu adalah Kisah tentang seorang perempuan Yang sudah dicerekan tiga kali oleh suaminya Berarti kalau secara istilah agama itu sudah talak Pak Inku bro Gak mungkin lagi rujuk Untuk kembali kepada suaminya Dia datang kepada Rasul dan selalu mengatakan Kamu jangan menikah Kecuali memberitahukan kepada aku lebih dulu Kamu sekarang jalani masa idah Selesai menjalani masa idah Fatimah binti Kois mendatangi Rasulullah Ya Rasulullah Saya sudah selesai menjalani masa idah Dan ternyata sudah ada dua laki-laki yang mau melamar saya Siapa dua laki-laki itu Satu adalah Abu Jahan Jangan Kamu tidak cocok dengan Abu Jahan Abu Jahan itu tidak pernah meletakkan tongkat di bundaknya Jadi tongkatnya diangkat terus Tidak pernah ditaruh di bundak Siap mukul Itu makna harfiahnya Makna Makna wihahnya adalah Dia suka berkomentar Nah kalau ada laki-laki itu kan Sedikit-sedikit dikomentari Sedikit dikomentari itu kan ada Minum Ini hati muti tapi tidak seger ya Lihat ini Ini bunganya kurang menarik ya Tisu Oh susah banget diambilnya ya Hampir semuanya dikomentari Dan kalau nanti Anda sudah menikah Begitu sampai di rumah Akan ada keadaan-keadaan Dimana Anda kecewa Mungkin anak belum mandi Mungkin spray belum selesai dibersihkan Mungkin rumah belum dipel Mungkin teh hangat belum ada Percayalah Suatu saat akan terjadi saat-saat seperti itu Nah ketika melihat seperti itu Ada laki-laki yang sabar, diem Tapi ada laki-laki yang tidak bisa berkomentar Begitu datang langsung lihat Anaknya belum mandi Langsung bilang Neng kerja apa sih seharian? Males ya Masa aku pulang anak belum mandi Padahal tadi sudah mandi Terus pergi lagi Main lagi Hujan-hujan lagi Dan itu anak yang paling mirip bapaknya Padahal gitu Begitu pulang langsung ngomong Wah dasar pemalas Ayah pulang sampai rumah belum dibersihkan Itu bagi beberapa orang Menyakitkan hati Dan itu yang bikin dia tidak kuat Selalu salah di mata suamiku Selalu dikomentari Apalagi ditambah dengan diceritakan kepada mertua Jadi bukan berarti orang yang suka komentari ini Tidak bisa dapat jodoh Tapi mungkin dia dapat jodohnya Cocoknya sama perempuan yang Dablek Apa dablek bahasa Sunda? Dinasihati, gak dinasihati sama aja Itu dablek gitu Atau mungkin orang yang modelnya Saliwang Kurang pendengaran Jadi kalau dia mau ngomong apa juga Kita gak dengar gitu ya Terserah Bunda Ayah ngomong gitu toh bun Iya toh Gak dengar aku Kan asik aja kalau gitu ya Asik aja gitu Atau dablek tadi Ayah ngomel-ngomel loh bun Biarin aja Yang memang modelnya begitu Besok pagi kalau udah bangun Bikinkan teh hangat juga sudah sih Gak apa-apa sih Yang penting cuma satu Apapun Ya jangan kamu tiru abimu Kamu liru bunda aja Jangan liru ayahmu Selesai Tapi bagi perempuan yang rapuh Yang hatinya kecil Cilian aten Gak cocok Dapat laki-laki seperti ini Yang kedua siapa? Mu'awiyah Amah mu'awiyah Fasuk lukun Lama lalahu Lah Kalau mu'awiyah Kamu juga gak cocok Karena dia orang miskin Gak punya harta Jadi ada laki-laki tertentu Memang gak cocok Untuk perempuan-perempuan tertentu Jadi kalau disini Ada laki-laki yang mau nikah Belum punya harta Ya jangan bayangkan Anak bupati Atau anak wali kota Gitu loh Mereka gak biasa Makan ala kadarnya Mereka gak biasa Pake baju murah-murahan Mereka tidak biasa Menjadi hidup yang berat Gak cocok Kalau kamu yang terbiasa Hidup mapan Kemudian menikah Dengan laki-laki yang miskin Nanti ada cerita Orang kaya nikah Dengan miskin dan bisa Tapi sekali lagi itu Pengecualian Hanya satu dua kisahnya Secara umum Tetap gak bisa menjalani Jadi jangan-jangan Yang sampai sekarang Belum dapat jodoh Karena setiap kali Ta'aruh Perempuan yang kamu cari apa Ya yang siap menjalani Kehidupan dalam Suka dan duka Tapi lebih banyak dukanya Daripada sukanya Ya perempuan wanat Juga gak mau Diajak menjalani hidup Dengan kedukaan Terus saya menikah Dengan siapa Rasulullah Menikahlah dengan Usamah bin Zaid Jadi begini Abu Jam itu sahabat Mu'awiyah itu sahabat Usamah bin Zaid juga sahabat Tapi manusia itu Bukan hewan Kalau hewan dikasih kandang Nanti betina dimasukkan situ Jantan masukkan situ Besok sudah bertelur Perempuan laki-laki Enggak Manusia itu enggak Itu satu kamar Satu ruangan Ada laki-laki Ada perempuan Kalau perempuannya Enggak nyaman dengan laki-lakinya Laki-laki tidak nyaman Mereka tidak akan melakukan Apa-apa Saya bertemu pasangan Suami Tidak 7 tahun Tinggal di satu rumah Tapi di kamar Berbeda-beda Saya sampai nanya Kalian itu menikah Atau kos bareng Coba Menikah sudah 33 tahun Tapi 7 tahun terakhir ini Mereka tinggalnya Di rumah Sang-sama Tapi mereka di kamar Yang berbeda Dan sudah 2 tahun Persis 2 tahun lebih Itu istri sudah tidak Melayani suami Di atas tempat tidur Dari luar Enggak ada masalah Rumahnya bagus Mobilnya bagus Sama-sama kerja Di lembaga keuangan Tapi dalamnya seperti itu Itu pemegang rekor Terpanjang Konsultasi dengan saya Karena kemarin konsultasi Habis waktu 3 jam Untuk melayani ini 3 jam untuk konsultasi itu Luar biasa lama Tapi tentu saja 3 jam tidak cukup Untuk meringkas perjalanan hidup 33 tahun Yang menyakitkan Betul Jadi nikahlah Dengan orang-orang Yang membuat Anda Merasa nyaman Bisa gak ngobrol Jadi saya ketemu Ibu-ibu yang menderita Menikah dengan laki-laki Karena apa? Pendiam Jadi dulu Pada waktu dia menikah Memilih laki-laki itu Karena pendiam Dia membayangkan Asik aja punya suami pendiam Membayangkan nanti Tidak banyak konflik Karena memilih kata-kata aja Sulit Begitu datang kepada saya Dia menderita Karena suaminya pendiam Ya Allah Ustaz Diam Uang belanja habis Ya uang belanja habis Diam toh Tapi gak ngasih uang Ya SPB-nya sudah habis Diam toh Tapi gak ngasih uang Sampai mereka Diam-diaman 2 hari Si istri nanya Aku salah apa ya Kamu diamkan aku 2 hari Ngomonglah Diam Hari ketiga Istrinya mengingatkan Kita sudah 3 hari loh Gak ngomong Seorang mu'min itu Mendiamkan Momen yang lain itu 3 hari loh ya Kamu gak bisa Diamkan aku Salahku dimana Jawab Tapi tambah sakit hati Boleh ono dewi Gitu coba Jadi kalau bahasanya Bahasa Indonesia itu Mana salahku Cari aja sendiri Gitu coba Kalau tau aku gak perlu Nanya sama kamu Aku nanya Kamu karena gak tau Dimana salahku Kamu diam karena Aku salah apa itu Gak tau Dia datang ke tempatnya Nangis Ya Allah Ustaz Repot banget Punya suami pendiam Loh apa Berarti suami pendiam Gak boleh nikah Boleh Tapi sama perempuan Yang diam juga Jadi mereka Diam-diaman Tapi gak merasa Itu aib Karena apa Aku diam Kamu lebih diam Tapi kalau sini Mau ngajak Ngobrol asik Sini diam Itu jadi siksaan Itu Gak nyaman Ternyata Nah kemudian Al-Quran menetapkan Seperti ini Al-Khubithatul Al-Khubithina Al-Khubithun Al-Khubithat Wata'yibadu Taw'yibina Wata'yibun Al-Taw'yibad Ya Wanita-wanita yang kecil Adalah untuk Laki-laki yang kecil Laki-laki yang kecil Adalah untuk Wanita yang kecil Laki-laki yang baik Untuk wanita yang baik Wanita yang baik Laki-laki yang baik Rumusnya begitu Karena kebaikan Atau kekerjaan itu Melahirkan rasa Nah rasa itu Akan membuat kita Merasa nyaman Kalau bicara dengan Orang yang sama Jadi Anda datang Ke pengajian Anda akan merasa Nyaman Kalau ngomongnya Sama istri Yang juga suka pengajian Itu ada kajian bagus Yuk datang Yuk gitu Tapi kalau Anda Mau ngajak Yuk kajian Istri Anda Enggak ah Asyikan janetronnya Anda kan bertengkar Nah itulah Yang ketiga Apa yang ketiga itu Kesamaan visi Kesamaan visi Kalau nanti Anda Sudah menjalani Pernikahan Dalam waktu Satu Dua Tiga Empat Lima tahun Terus Nanti berlanjut Sampai 15 tahun 20 tahun Disitu Anda Betul-betul Akan sampai Kepada titik jenuh Makan enak Ternyata Tidak selamanya Menarik Karena hampir semua Yang enak Sudah Anda coba Mungkin belum semua Anda Coba Tapi tubuh Anda Yang menolak Menerimanya Karena Anda Sudah kena diabetes Otomatis masakan Yang manis-manis Anda sudah menolak Anda takut Kena kolesterol Berarti yang Kurih-kurih Anda Anda centang Ya Anda Silang Ini jangan masuk Daftan menu Oke Anda sudah Enggak berani lagi Terlalu asin Karena takut Nanti kena Blue drug Darah tinggi Terus makanan Anda Semakin tua Semakin hambar Dan tidak berasa Budah hambar Masih ditimbang Tidak boleh banyak-banyak Coba Disitulah Kemudian akan muncul Yang disebut dengan Existency Atau Kecemasan eksistensi Jadi nanti pada umur-umur Empat puluh tahun lebih Anda sudah mulai bertanya Hidupku mau kemana sih Dan apa yang sudah aku siapkan Makanya Nabi-Nabi itu Rata-rata diangkat Menjadi Nabi pada umur Empat puluh tahun Disitu Anda mulai bertanya Ini mau kemana sih Pernikahan ini Sayang kamu nangis Yuk pergi ke Bali lagi Sudah gak menarik Saya tidak mau ke Bali Kembali Kembali Kehadiat Allah SWT Mati Oke sayang Yuk makan enak Baru reslan dibuka Udah capek ya Makan enak Paling juga gitu-gitu aja Disitu Anda mulai resah Suami yang awalnya Enggak masalah Karena mencukupi ekonomi Tiba-tiba menjadi masalah Karena Anda membangun Dia sholat Dan dia menolak Dulu Enggak ada masalah Dia enggak sholat Sekarang Suami enggak sholat Menjadi masalah Anda ikut ngaji seperti ini Suami ajak enggak mau Nanti jadi masalah Kenapa sih suami kuda Ajak ngaji enggak mau Dulu enggak pernah Membahas masalah itu Si laki-laki juga begitu Sekarang sudah Nyuruh-nyuruh Kurang apa lagi Rumah sudah Mobil sudah Cuma pagi enggak ada susah Cuma pagi enggak ada susah Busat Saya kalau berangkat pengajian Disini saya enggak mau berangkat Dia lebih suka nonton Sinetron Dulu enggak pernah dibahas Sekarang mulai dibahas Dan mendulkan kekacauan Karena visinya Ternyata tidak sama Kemana sih sebenarnya Arah dari pejadian ini Mau dibawa Itu mulai dipertanyakan Dan ketika itu tidak sama Terjadi goncangan-goncangan Jadi saya menemukan Pasangan yang sebenarnya Apa ya istilahnya Pada awal-awal pernikahan itu Enggak ada masalah Tapi muncul masalah Ketika sudah mulai Kesini-kesini 15 tahun pernikahan lebih Dan mulai mereka Mempertanyakan tentang Kesolehan dalam keluarga itu Dulu enggak pernah ditanya Nah ini sudah kita bahas dulu Wa ma'kholakul jina'ol Insya'ilaliyahudun Aku tidak menciptakan Jindan manusia kecil Untuk mengabdi kepadaku Jadi nanti Kalau kita hidup Untuk bersenang-senang Satu tahun, dua tahun, lima tahun Masih mungkin Tapi semakin kesana Tadi saya sebut Ekseren Sauti Perasaan bahwa Saya itu mau kemana sih Harusnya aku beribadah Sebentar lagi aku mati Harusnya persiapan Persiapan untuk kesana Itu sudah mulai datang Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Dan itu mulai menggelisahkan Ya ayuhal insan Wahi manusia Innaka khadiyuhnila Robika khadiyuhamu Lagi Sesungguhnya kamu telah Bekerja keras Untuk menuju Tuhan Dan kami Pasti akan menemuinya Semakin Semakin tua Semakin tua Apa yang sudah aku siap Untuk menghadap Allah membawa Bekal kematianku Itu sudah mulai Menggelisah Dan ketika pasangannya Tidak sevisi Sudah mulai terimbul Kekacauan-kacauan disana Oke Coba perhatikan ini Oke Ini adalah surat At-Tahrim ayat 10 Dimana disana disebutkan Tentang Dua keluarga Yang awalnya harmonis Tetapi menjadi tidak harmonis Karena perbedaan visi Yaitu Keluarga Nuh Dan keluarga Lut Kanata tahta abadaini min ibadina solihaini fachonatahuma Dulu Dulu Perempuan dua itu Di bawah pengasuhan dua Hamba kami yang soleh Nabi Nuh dan Lut Fachonatahuma Tapi kemudian mereka Mengkhianati suaminya itu Yang dimaksud dengan Mengkhianati suaminya itu Mazanata Dua permenit tidak berzina Tidak berselingkuh Tidak cacat moral Tetapi kedua perempuan ini Tidak servisi dengan suaminya Jadi disini katakan bahwa Istrinya Nabi Nuh Itu mengatakan kepada masyarakat Bahwa suaminya gila Gimana tau jeng Jeng punya suami yang 100 kurang 2 Genapnya 100 Kalau kurang 2 berarti kurang genap Gitu Masak tau Masak kemaru kayak gini Malah bikin pak Bikin kapal Coba Dinalar aja deh Jadi pengkhianatan istrinya Nuh Itu diwujudkan bukan Menjadi perempuan nakal Rusak moral Mabuk-mabuan Bukan Tapi Mereka mengatakan Istrinya Nuh itu mengatakan Suaminya gila Terus kemudian mengabarkan Kepada Masyarakat Toko-toko masyarakat Tentang orang-orang yang bergabung Kepada Suaminya Menyatakan beriman kepada suaminya Oh itu lupa Pak Amat itu kemarin datang ke rumah Menyatakan Menerima ajaran suamiku Berarti kan tambah satu lagi Orang gila di kampung kita Itu Sementara istrinya Lot Disini dikatakan Perkhianatnya istrinya Nabi Lot Adalah dengan Kanat Jadi memberitahukan kepada kaumnya Bahwa di rumah suaminya ada tamu super duper ganteng Itu malaikat Yang menjadi manusia Sementara masyarakatnya LBGT Jadi laki-laki suka laki-laki Perempuan suka perempuan Sudah terjadi pada zaman Nabi Lot Itu kisah lama sebenarnya Terus kemudian istrinya Lot itu Termasuk berpihak pada kaumnya Jadi termasuk pejuang hak sasi manusia Atas nama cinta Dia gak setuju dengan pandangan suaminya Mas gender itu bukan cuma laki-laki Perempuan Ada seperempat laki-laki Tiga perempat perempuan ada Lady boy Ada nanti yang tiga perempatnya Laki-laki seperempatnya perempuan Misalnya Ada yang begitu-begitu Ada berapa jenis kelamin di Thailand Gak tahu Ada berapa 12 atau berapa Dia gak setuju Jadi kalau saya menerangkan tentang konsep pendidikan anak Terus ada orang tua yang anaknya gak sholat Anaknya nakal pergaulan bebas Terus ngomong ustaz saya diuji seperti Nabi Noh Itu terlalu itu Karena Nabi Noh itu tidak ada cacat moral pada keluarganya Tetapi mereka tidak sevisi dengan suami dan bapak Mereka memilih menyeberang jalan bergabung pada kelompok masyarakat yang rusak itu Ini loh Suaminya selevel Nabi Ketika ternyata mereka tidak sevisi Mereka harmonis pada saat dulu sampai punya anak Mereka menikah ketika belum diangkat menjadi Nabi Pada saat itu mereka juga selevel harmonis Sama-sama tokoh masyarakat Sama-sama orang yang diorangkan Ya seperti Nabi Muhammad menikah dengan Khotija Itu 15 tahun sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi Masa kan juga tidak protes Karena memang itu pasangan yang sepadan Yang harmonis Bedanya adalah ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam Khotija menjadi perempuan pertama yang mengimaninya Tapi untuk kasus Nabi Nuh dan Nelbut Istri berikasnya tidak beriman Dan kita tahu iman itu bukan semata-mata karena kita Tapi juga karena keputusan Allah Disini mengatakan kepada kita bahwa Pasangan suami istri itu nanti kalau tidak sevisi Pada satu titik dia tetap akan mengalami kegelisahan Dan itu akan membuat banyak terjadi pertengkaran-pertengkaran Maka carilah yang sevisi Sebab kalau tidak sevisi Itu nanti kalau tidak terjadi pertengkaran Yang terjadi perang batin Coba perhatikan ini Ada di dalam perkataan Imam Ibn al-Arobi al-Maliki Di dalam kitab Ahkamul Quran Beliau mengatakan begini Jika seorang laki-laki tidak memiliki istri yang soleh Maka urusan bersama istrinya itu Tidak akan lurus Kecuali dengan perginya sebagian urusan agamanya Maksudnya bagaimana Anda laki-laki soleh Datang ke menjid Belajar ilmu agama Berarti nanti kalau menikah Cari yang soleh khas sebelah sini Bolehkah saya mengatakan Ayo yang bujang laki-laki berdiri Yang bujang namati juga berdiri Kenapa? Kalau Anda dapat pasangan yang sama-sama visinya Sama-sama ilmunya Nanti topik-topik pembicaraan dan keluarga itu sama Ini uangnya Buat Infak sudah kos aja ya neng Buat Bukan buat beli handphone baru Ya gak apa-apa Biar nanti pahalanya banyak Maka Anda masuk ke infak itu Tenang Istri Anda tidak berontak Tapi berbeda Kalau ternyata Anda suka infak Istri Anda suka jajan Ya infak kan gak harus dikotak infak Kan bisa sama emang-emang itu Yang jualan bakso Kan dia juga untuk menapai keluarganya Itu kan Dia menapai keluarga Kita dapat lezatnya Kan sama-sama menguntungkan Jadi kalau Anda orang pengajian Kok nyari Istri yang bukan pengajian Itu kalau orang selalu bilang Jarak Jarak itu apa? Cari-cari masalah Tahu gak? Udah tahu gak pernah cocok Tetap paksa menikahi dia Setelah itu bertengkar terus Tiap hari Ini mungkin ada loh Yang hari ini datang Pengajian gak berangkat Karena istrinya nangis-nangis Ditinggal Pokoknya gak boleh berangkat pengajian Kalau kamu pengajian Aku pulang ke rumah orang tua Akhirnya gak berangkat pengajian Salah siapa? Salah dia milik perempuan model begitu Ada tujuh pilyar manusia di muka bumi Kok milih satu aja salah? Coba Manusia di muka bumi itu Gumi liar Pilihlah yang beriman Kenapa milih satu aja salah? Berapa banyak Saya ketemu orang yang salah? Udah jelek Gak soleha Itu salah Yang cantik soleha aja banyak Gitu Jadi misalnya begini Anda punya istri yang gak pakai kerudung Kemudian dia mengatakan Neng pakai kerudung Belum tentu mau loh Gak mau ah Panas Ini isklim tropis Itu budaya Arab Neng pakai kerudung Toko-toko agama aja Anaknya mbak kak Gak pakai kerudung kok Nelais Gitu loh Akhirnya bikin berantem Nah agar Anda tidak berantem Kuncinya satu Jangan membahas agama dengan dia Jadi kalau istri Anda pakai celana pendek keluar Biarkan saja Pasti gak bertengkar Tapi Anda sakit hati Kenapa? Karena Anda tahu itu akan ditanyakan di sisi Allah Tentang kepemimpinan Anda atas perempuan itu Nanti perempuan punya suami gak sholat Anda bangunkan pagi sholat subuh Pasti bertengkar Karena visinya dia tuh Tidak untuk beribadah kepada Allah Ah bangun sudah sholat subuh Capek Ah nanti kalau kamu gak sholat Anak-anak butuh figur Nanti kalau kamu gak sholat gimana? Jangan ngurus-ngurusi orang Jangan jadi Tuhan bagi orang lain Oke Urusan-urusan ibadah kepada Tuhan itu urusan pribadi Kamu gak perlu campur-campur Aku tuh belum dapat hidaya Hidaya tadi depan lewat Lewat depan rumah gak mampir gitu loh Sri Hidayati maksudnya Gitu capek Jadi kalau Anda menemukan Anda pasangan suami istri Gak kenal agama Gak sholat gak sholat Kok gak pernah bertengkar? Karena disitu tidak pernah membahas agama Yang dibahas cuma Makan apa? Beli-beri baju baru dimana? Menghabiskan liburan di tempat wisata apa? Balik pulang tidur bersama? Makan lagi? Beli baju lagi? Wisata lagi? Balik pulang lagi? Tidur lagi? Makan lagi? Pake baju lagi? Wisata lagi? Mati? Mereka gak bicara tentang Amar maruni muka Mereka gak bicara tentang Khalifah Allah di muka bumi Mereka gak bicara ini Kalau dilakukan membuat kita masuk neraka Kekal abad di dalamnya Enggak Makanya mereka gak pernah bertengkar Jadi kalau Anda punya suami yang tidak soleh Atau tidak soleh Kuncinya untuk tidak bertengkar gampang Jangan pernah membahas agama dengan dia Tapi Anda sakit hati Tidak bertengkar tapi sakit hati Jadi ternyata harmonis itu dalam Islam Jauh lebih rumit daripada sekedar ganteng Ketemu cantik Satu Anda harus bisa menerima secara fisik Kecocokan fisik tadi Yang kedua Anda harus nyaman menjalan hidup bersama dia Atas masalah-masalah yang nanti terjadi itu Maka barokah dalam keadaan laka wa'alaika Kemudian yang ketiga Anda punya visi yang sama dengan pasangan Jadi ini mau kemana sih rumah tangga ini Itu yang dilakukan setiap hari Mendapatkan bukungan Bukan yang dilakukan aja malah bertentangan Karena berbeda visinya Oke setengah sembilan Untuk materi dari saya Tema kita sehari ini adalah harmonisasi suami istri Menjadi pasangan yang harmonis Oke Saya belum mengumumkan Tadi lupa kalau di awal mau nanya Tolong ditulis Ternyata sudah banyak yang nulis Oke Saya mulai dari yang pertama Assalamualaikum Ustadz Saya ingin bertanya Ketika satu sisi Saya ingin mandiri dengan cara ngontra Namun di sisi yang lain Ibu suami tidak mengizinkan Dengan alasan khawatir Tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Apakah suami harus mengerti kata ibunya Ya tidak Karena yang mencukupi bukan ibunya suami Tapi Allah SWT Justru dengan tidak cukup itu Kita belajar bahwa dalam hidup Bukan hanya menjalani rasa syukur Atas kecukupan Tapi juga rasa sabar atas Kekurangan Justru karena menjalani masa-masa kekurangan itu Nanti ada adegan Suap menyuap Bukan antar KPK dengan Bupati tertentu Bukan Suap menyuap antara tangan suami dengan mulut istri Itu akan terjadi Kalau ternyata yang dimakan cuma cukup berdua Satu piring Jadi sebenarnya disini merupakan tantangan dari suami Apakah dia mandiri atau tidak Kalau dia mandiri Maka dia bilang sama ibunya Bu Saya akan belajar mandiri Kalau kurang tidak apa-apa Saya akan belajar untuk hidup dengan apa yang diberikan Allah Dan siapa tahu dengan cara seperti itu Akhirnya dapat barokahnya malah menjadi cukup Tapi kalau tidak cukup pun Percayalah orang-orang yang berkecukupan itu Juru pernah mengalami satu hari dua hari Dimana mereka juga tidak cukup Ya jangan mengeluh dan jangan Apa ya Kekanak-kanakan Memang dalam hidup juga harus ada ilmu sabarnya Bukan cuma ilmu syukurnya Tapi kalau Anda memang mau tinggal di tempat mertua Karena alasannya mungkin untuk nabung dulu agar nanti bisa ngontrak Mungkin membelajar dulu dari ibu mertua Tentang masak yang enak Tentang mendidik anak yang berhasil dan macam-macam Tentang tidak apa-apa juga Yang penting ada alasannya Tapi kalau Anda ingin mandiri Mandiri saja Biarkan Allah nanti yang mencukupkan rezeki kita Bukan karena kekhawatiran yang dikhawatirkan orang tua Walau Assalamualaikum Ustadz apakah betul laki-laki baik untuk perempuan yang baik Eh ya tadi sudah kita keluarkan ayatnya Seringkali juga ada laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang kurang pekmon penjelasannya Begini Anda saja yang cepat menilai itu kurang baik Mungkin karena laki-lakinya maaf Tatuan Kemudian preman Sementara perempuannya bergerudung Anda langsung mengasosiasikan perempuan itu perempuan baik Laki-laki yang tatuan dan suka mabuk Laki-laki tidak baik Apakah itu salah? Tidak 100% Tapi juga tidak benar 100% Kenapa? Karena kebaikan seseorang itu bukan cuma dinilai dari lahiriahnya Tapi juga batinnya Ikhlas atau tidak kita tidak tahu Yang kedua pernikahan itu juga dari prosesnya Jadi mungkin di malam pertama mereka seperti tidak cocok Tapi percayalah mereka cocok Kenapa? Eh ternyata setelah meningkah berjalan berapa tahun Suaminya itu datang ke Mejid Al-Khafa Untuk menghapus tato-tatonya Kemudian ikut kajian Laki-laki itu ninggalkan mabuk Akhirnya Anda tahu Oh iya ya Dulu saya salah menilai dia laki-laki yang jelek Ternyata dia sekarang jadi ikhwan Pemuda hijrah Besok menjadi pemuda jihad Di Solo banyak kok Laki-laki bertato tapi ngomongnya jihad tiap hari Kenapa? Karena sudah hijrah Tapi belum ada program penghapusan tato di sana Tapi kalau setelah menikah berapa tahun kemudian Justru perempuan ini yang semakin mengecil-mengecil-mengecil kerudungnya Sudah kecil akhirnya tertiup angin Melambe-lambe Pergibarlah jilbamu Pergibar betul tertiup angin Akhirnya dia sekarang lepas kerudung Berarti dia tidak sesoleha yang Anda bayangkan Jadi Anda saja yang terburu-buru menilai bahwa perempuan berjilbab itu pasti soleha Tidak Yang koruptor itu juga berjilbab loh Yang hamil sebelum menikah juga berjilbab loh Yang pelakor yang dilempari uang itu juga berjilbab loh Anda saja yang tergesa-gesa menyimpulkan perempuan berjilbab berarti soleha Tidak Justru kalau dia soleha dia tidak mau dipimpin laki-laki yang tidak punya visi akhirat Jadi dia berjilbab mau menikah dengan laki-laki yang preman itu menunjukkan dia sebenarnya bukan perempuan soleha Kalau dia perempuan soleha dia takut tidak masuk surga Dan untuk masuk surga itu perlu dipimpin laki-laki yang kuat Maka diam dulu Ayatnya pasti benar Penafsiran kita yang mungkin salah Lihat setelah itu pernikahan keluarga Keluarga itu menikah setelah sekian bulan sekian tahun Coba lihat apa yang terjadi Kalau laki-lakinya yang berubah menjadi baik Berarti kamu salah menilai dia orang buruk Tapi kalau perempuan yang berubah menjadi buruk Berarti kamu yang salah menilai dia perempuan soleha Karena ada sisi batin yang kita tidak tahu Niat itu kita tidak tahu Jadi ayatnya pasti benar Saya sering sih dapat pertanyaan seperti ini Kenapa sih teman saya berkudung Mau nikah dengan laki-laki yang preman Berarti dia kudungnya mungkin karena ketombean Bukan karena takut sama Allah Kalau dia betul-betul masuk surga Harusnya tidak nyari yang seperti ini Tapi bisa jadi juga itu temannya sejak kecil Dia tahu laki-laki ini salah bergaulan Kalau nanti menikah dengan dia Bibi-bibi gak pelan-pelan Suatu saat berubah menjadi ikhwan yang betul-betul bagus Siapa tahu maka jangan cepat-cepat menyimpulkan Bagaimana hukumnya apabila seorang istri mengucapkan kata Kita ingin bercerai saat dalam pertengkaran sama suami istri Apakah dan istri meminta maaf pada suami Ucapan berjabat dimaafkan Ini tak penjelasannya Kalau istri mengatakan minta cerai Tapi dia tidak mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan suaminya Maka ucapan itu tidak terhitung Maka dalam Islam Yang bisa memberikan cerai itu suami Bisa menceraikan itu suami Kalau istri itu meminta cerai dengan cara membawa maharnya dulu ke suami Nah selama mahar itu belum diberikan Maka ucapan itu tidak dianggap hukum Jadi seadanya dia tidak minta maaf pun Sebenarnya dia masih suami istri dengan suaminya Kalau dia minta maaf itu dalam rangka membetakkan suaminya tidak sakit hati Sebab kalau ada seorang suami istri yang ngomong Cerai karena aku, cerai karena aku, cerai karena aku Itu juga menyakitkan Demikian juga seorang perempuan Kalau suaminya ngomong Udah kita bercerai saja Itu juga menyakitkan Tapi kalau laki-laki ngomong kita bercerai saja Itu sudah jatuh cerai Tapi kalau perempuan cerai karena aku tidak jatuh Sampai dia mengembalikan maharnya Karena perempuan gampang emosi Kalau sudah mengembalikan mahar Berarti dia sudah berpikir matang-matang Jadi kalau intang maaf itu lebih dalam rangka menjaga Hati suami yang tidak sakit Tapi kalau soal hukumnya Anda masih tetap suami istri Sebelum mengembalikan mahar itu tadi Wallah Alhamdulillah Ustadz saya mau bertanya Amal awal kami menikah dengan bahagia Hingga pada usia pernikahan ke 17 tahun Suami berkata dan mohon izin untuk berpoligami Saya sangat kecewa dan masih belum bisa menerima Bagaimana menghilangkan rasa kecewa saya Dan mengembalikan rasa mencintai suami saya Lah kan tinggal nanya sama suami Kamu mau poligami alasannya apa Karena menikah itu ada namanya Makosid Ada tujuan-tujuan yang ingin diraih Menikah itu tujuannya bisa karena ingin mendapatkan anak Mungkin anda sudah menikah 17 tahun belum punya anak Suami mau poligami agar dapat anak Kan jadi boleh Menikah itu untuk menghindari zina Lah mungkin suami libidonya tinggi Anda sekarang sudah sakit-sakitan Daripada berzina Mungkin poligami saja Karena polipante dia sudah gak kuat Nah alasannya saya libidonya tinggi Istri saya sakit-sakitan Daripada saya malah berzina Mending saya poligami Atau yang ketiga Nikah itu dapat sakinah Mungkin suami anda sudah merasa Bisa mensakinahkan istri pertama Sehingga dia ingin menambah istri Agar membuat manfaat lebih banyak Karena dia mampu mensakinahkan yang pertama Lah kalau sudah punya anak Kalau istri masih bisa melayani dengan baik Kalau ternyata dengan yang pertama belum sakinah Kok pengen nikah lagi Itu namanya poligami Without proposal Jadi poligami tapi gak punya visi yang jelas Biasanya kayak gini itu Nanti malah merusak semua yang sudah ada Jadi untuk itu pertama tanyakan kepada suami Mau menikah lagi alasannya apa? Karena kalau alasan anda Salasan suami adalah ingin menyelamatkan perempuan lain Dan anda melihat suami mampu melakukan itu Itu jauh lebih baik daripada anda berpura-pura Menjadi istri pertama Tapi suaminya selingkuh di mana-mana Karena peselingkuh itu pengecut Mau menikmati tubuh perempuan Kemudian membayarnya Dan dia tidak mau tahu fakta Bahwa perempuan itu mungkin sudah tidur dengan orang lain Dan orang itu mungkin temannya sendiri Bukan rahasia ala kita Artis itu kayak piala bergilir Antar teman Nanti dia akan sana-sana Tapi kalau suami anda ingin menikahi perempuan Itu berarti dia ingin menikahi dia Dan hanya untuk suami anda Dia tidak untuk laki-laki lain Dan dia mulai mendidiknya Dia akan memberikan nafas setiap bulan Tapi kalau memang anda merasa suami Tidak mampu berpoligami dengan baik Ya anda membawa suami untuk konsultasi Agar yang menasihati suami anda itu Orang lain yang lebih mengerti tentang dunia poligami Nah bagaimana caranya Agar saya mengembalikan rasa Rasa cinta kepada suami Dan rasa kecewa Ya kalau suami sudah diingatkan Kemudian suami Oh ya bunda berarti kemarin saya hilang mempoligami Ternyata saya belum punya bekal yang cukup Suami minta maaf Ya anda bisa memaafkan Jadi intinya disini adalah Niat suami dan kesiapan anda Kalau suami tetap kekeh mau nikah lagi Terus kemudian anda Saya tidak mau dimadu Ya anda tinggal ngomong sama suami Aku tidak siap kalau kamu berpoligami Pilihannya adalah Pilih aku atau pilih dia Nek suami tetap milih dua-duanya Dimanapun milih begitu Tapi anda kan tidak mau ketika ada dua Anda maunya cuma satu Ya anda menggunakan hak veto anda Ya pilih aku atau pilih dua Sebab kalau pilih aku dan dia Aku tidak bisa Bola solat istighfar dulu Siapa tahu Habis itu anda malah bisa Siapa tahu Karena saya juga pernah bertemu Perempuan yang anti-poligami Tapi tidak tahu setelah berapa waktu Dia malah menawarkan teman akrabnya Kepada suami untuk dinikahi Ya nikahilah teman akrabku Malah begitu Itu terjadi di Solo Dan sampai sekarang baik-baik saja Singkat kata Poligami itu bukan materi yang cocok Untuk dibicarakan di masjid umum seperti ini Jangan-jangan laki-laki yang masih ngontrak Tiba-tiba kepikiran poligami Poligami itu hanya dibicarakan Mereka-mereka yang siap melakukan Jadi sekarang kalau anda ingin kecewa Eh ingin menghapus kekecewaan Ya tinggal memaafkan Kalau suami minta maaf Dan mohon kekuatan kepada orang Agar kuat untuk melupakan rasa sakit itu Sekarang kuncinya di anda kok Saya bertemu dengan banyak perempuan Yang ternyata tidak bisa memaafkan kok Lesanya ngomong Sudah saya maafkan Tapi kamu jangan mengulangi lagi Tapi ternyata hatinya masih belum bisa memaafkan Itu banyak kok Dan itu kekuatannya pada diri kita sendiri Assalamualaikum Pak Ustaz Sering disebutkan jika laki-laki soleh itu Nanti akan didampingi bidadari-bidadari surga Yang dimasukkan dari apakah istrinya Bila sudah menikah atau bagaimana Lalu untuk wanita apakah mendapatkan Mendamping juga bidadara Atau seperti apa Pak Ustaz Bidadari itu bukan istri kita Istri kita jauh lebih baik daripada bidadari Kalau dia masuk surga Demikian juga untuk Untuk wanita Untuk wanita yang belum menikah Apakah akan mendapatkan bidadara Kan banyak juga laki-laki yang belum menikah Sudah meninggal dunia Ya nanti Allah yang mengatur biru jodohnya di Allah nanti Yang penting sekarang Apakah nanti kalau saya masuk surga dapat bidadara Jangan-jangan Tidak ada bidadara disana Eh kamu mikir dulu masuk surga atau tidak Di surga disediakan bidadara Anda masuk neraka Kan gigit jari Jadi tidak penting sebenarnya Apakah nanti kita ada bidadara atau tidak Itu tidak penting Yang penting Anda masuk surga atau tidak Itu yang penting Kenapa yang masuk surga itu Tidak semuanya laki-laki sudah punya istri Banyak juga laki-laki yang belum menikah Masuk surga Nanti Allah yang akan mencocok-cocokkan kalian Gitu loh Intinya Anda masuk surga dulu itu dipastikan Gitu loh Ini pembicaraan tanpa penduduk surga Penduduk neraka ngapain ngomong-ngomong tentang Bidadara dan bidadari Gitu loh Jadi kalau kamu agamanya lain Jangan ngomong tafsir ayat kami Itu beda kelas gitu loh Jadi kalau kita bicara bidadara-bidadari itu Ngomong orang yang ingin masuk surga Lah ini belum tentu masuk surga Udah nanya dulu kan gitu Jadi bagus gitu Jadi penjelasannya apa Ada bidadara gak ada Cuman nanti ada laki-laki Yang pada waktu di dunia Memang belum menikah Dan itu banyak Ya sekarang ketika surya di bom Gitu kan masih banyak Pemuda-pemuda yang mati karena kena bom Sahabat nabi saja juga ada Yang belum menikah Kemudian berangkat medan perang Dan mati juga banyak kok Nanti Allah akan mempertemukan kita Dengan yang selevel dengan kita Ya tapi kalau yang sudah menikah Kalau istrinya masuk surga Istrinya akan jauh lebih baik Daripada bidadara Udah Walau alam so Bagaimana menghadapi mertua Yang sering memfitnah kita Di lingkungan tetangga Dan bagaimana sikap seorang istri Kepada suaminya Bolehkah melampiaskan kemarahan Kepada suami Bolehkah kita ceritakan Kepada orang tua kita Khususnya saya sebagai istri Begini Sebenarnya ada materi tentang Manajemen konflik Menantu mertua Ada materi tentang Manajemen konflik keluarga Cuma memang kita belum masuk ke situ Karena itu baru peranikah Kan materinya ini serial peranikah Sebenarnya Tapi pertanyaan sudah mertua yang jahat kan Nanti akan sampai ke sana Pembahasan kita Anda mau berapa tahun kita bersama Mau berapa 10 tahun saya siap Materi saya cukup untuk dikonsumsi Selama 10 tahun kok Apalagi kita cuma Ketemu 2 bulan sekali Oh masih banyak materi saya Saya ada yang Setiap bulan sekali Itu 8 tahun belum selesai Ada yang seminggu sekali Itu 2 tahun belum selesai Jadi saya mau nanya Anda mau kuat Berapa lama Belajar tentang keluarga bersama saya Jadi ada pembahasan Nah pembahasan tentang Menantu dan mertua Itu sebenarnya adalah pembahasan Tentang laki-laki yang koam Karena perintah Allah kepada anak Untuk berbakti kepada orang tua Itu tidak ada hubungannya Dengan dia berstatus menikah Atau tidak menikah Jadi perintah Allah kepada anak Untuk berbakti kepada orang tua Itu berlaku Ketika kita bahkan Belum menikah Karena itu adalah Posisi kita sebagai anak Kepada orang tua Jadi nanti kalau kita menikah Membawa perempuan masuk Dalam kehidupan kita Berarti itu pekerjaan tambahan Jadi laki-laki yang koam Tidak membenturkan itu Jadi seolah-olah Kalau ingin membahagiakan istri Harus menyakiti hati ibu Dan kalau ingin membahagiakan istri Harus menyakiti hati istri Itu tidak Itu laki-laki lemah Yang seperti itu Masing-masing punya waktunya sendiri Punya cara sendiri Jadi saran saya Kalau ternyata menghadapi Mertuanya susah Ya minta kepada suami Untuk pindah rumah Jangan tinggal bersama mertua Karena terbukti Ketika tinggal sama ibumu Aku bertengkar setiap hari Coba kamu bahagiakan aku Tapi kamu juga berbakti kepada ibumu Nanti ngontrak Yang tidak terlalu jauh dari rumah Sewaktu-waktu ibunya Minta pertolongan Dia bisa datang Tapi dia selalu punya waktu Juga untuk keluarga kecil Agar bahagia Nah biasanya Menantu mertua itu Terkonflik Karena mereka tinggal Satu rumah Jadi kalau memang Ibu dan istri kita itu Bisa tinggal satu rumah Harmonis Ya silahkan Tapi kalau tidak Ya jangan dipaksa Untuk tinggal satu rumah Karena aslinya Istri itu juga Urusannya dengan Anda Anda dengan ibu Anda Ya urusan Anda Dan ibu Anda sendiri Jadi kalau disatukan Satu tempat Itu kan sebenarnya Untung-untungan Kalau baik Alhamdulillah Kalau tidak Ya jangan dipaksa Untuk tinggal di situ Jadi saran saya begitu Terus kemudian Kalau Anda mau Menceritakan kepada Orang tua kita Tergantung Kalau memang Orang tua kita cukup bijaksana Kemudian kita cerita Malah ngomong Ya sabar Pelan-pelan Namanya mertua Juga tidak langsung Bisa Kan kamu dianggap Perebut anak laki-laki Kesayangannya Ya tidak apa-apa Agar dikuatkan Tapi kalau Anda cerita Orang tua Orang tua Anda malah Malah datang ke tempat Mertua Acak bertengkar Ya jangan itu malah Memperguruh keadaan Justru yang perlu Anda Bicara sekarang Suami Anda Untuk menjelaskan Masalah ini Yang terakhir Assalamualaikum Yang saya tahu Dalam berkeluarga itu Perlu ada keterbukaan Pada seluruh anggota keluarganya Yang saya tanyakan Bagaimana batasan Keterbukaan dalam keluarga Perlukah anak istri tahu Tentang masalah Atau hal yang sedang Dialami suami Nah kalimat pertama saja Kita tidak sepakat Perlu keterbukaan Ya tapi tidak Dalam segala hal Masing-masing Yang tetap punya privasi Apalagi ada kemungkinan Suami dan itu Menjadi mantan Kalau semuanya tahu A sampai Z Anda menjadi mantan Bisa jadi Menjadi bahan Bagi mantan kita Untuk menjelaskan kita Tetap ada bagian-bagian Yang tidak mau diceritakan Nah kalau suami punya masalah Haruskah istri dan anak tahu Antara tahu dan tidak tahu Tergantung kategori masalahnya Kalau masalahnya memang berat Kalau dia Dia Omongkan sama anak-anak Malah panas dingin Tidak berani berangkat sekolah Kalau diomongkan sama istri Malah istri jadi uring-uringan Karena merasa berat masalah itu Mending gak udah diomongkan Dan karakter laki-laki Kewam itu Menceritakan masalah Kalau sudah terjadi Bukan baru akan mulai Dek kemarin tuh Punya utang loh aku Tapi udah lunas kok Nah Narasinya Laki-laki ngomong masalah itu Begitu itu Jangan Dek aku punya utang Pinjam Kalau gelangmu ya Itu gak bener Jadi Laki-laki tuh malu Kalau menceritakan masalah Kok belum selesai tuh malu Dia selesaikan dulu Kalau udah selesai baru cerita Kalau perempuan itu Selesai gak selesai Yang penting cerita Gitu loh Beda karakternya Makanya kalau Masalah ini Saya ceritakan kepada pasangan Malah membuat dia gak bisa tidur Malah kepikiran Malah uring-urungan Mending gak usah diceritakan Tapi kalau ternyata itu Memang dia harus tahu Misalnya seminggu lagi Kontrak ini mau habis Mau pindah Ya harus diceritakan dong Karena berakibat itu ada mereka Jadi pada hal-hal yang berhubungan Dampaknya langsung kepada mereka Sebaiknya diceritakan Agar tidak timur masalah Tapi kalau dampaknya tidak mengenai mereka Ya kita simpan Menjadi bagian dari kita Menyelesaikan masalah-masalah Sebab kalau membagi terlalu banyak masalah Soalnya istri dan anaknya Juga punya masalahnya sendiri Jangan malah semakin berat Dengan masalah yang kita hadapi Mudah-mudahan Allah memampukan kita Untuk mengelola rumah tangga kita dengan baik Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Bermanfaat bagi kita Kalau ada yang kurang-kurang berlunan Saya minta dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!